Makan dalam mereka membantu pemerintah Kota Padang untuk cari kerja sosial untuk masyarakat agar level Kota Padang itu bisa turun dari level 4. Kota Anggara lebih kurang 2,3 miliar. Ini dari itu seperti kami mendapatkan tetesan air di saat kami kegersangan, di saat kami kekurangan. Agenda hari ini adalah penyerahan alat-alat pemerintah COVID. Seperti APD, unsanitizer, masker, alat semprot, termokan, dan lain sebagainya yang bersumber dari APBD Provinsi Kota Warat atau negara 2021. Inisiasi melalui keputusan pemerintah kaya sosial Kota Dekode dengan daerah sumbernya Kota Padang. Nah Pak Sekretaris Kelaksa Kota Padang, beliau seminggu yang silam minta kami bersama dengan Kelaksa Provinsi Kota Warat untuk menyerahkannya hari ini. Hari ini kepada 23 puskesmas, 1 RSUD, PMI Kota Padang, dan TRC, PC, PPM Kota Padang. Nah tentu berharap ini ke depan akan dapat dimaksimalkan dalam mereka membantu pemerintah Kota Padang untuk kerja sosial untuk masyarakat agar level Kota Padang itu bisa turun dari level 4 menjadi 3. Alhamdulillah pada hari ini sudah kita laksanakan penyerahan. APBD memang ini kita peruntukkan untuk bela Kota Padang. Nah tadi Pak Sekretaris Kelaksa Kota Padang, ada APB yang kualitas premium, standar WHO. Yang kedua ada termokan, juga ada komunikensi, terus ada masker, ada semprot juga, terus ada hand sanitizer lengkap, dua yang 250, meli 500, 100. Nah tentu mudah-mudahan dengan agak penyerahan ini hari ini harapan kita semua istilahnya level 4 yang masih bertahan sampai hari ini bisa kita tutup menjadi level 3. Nah tentu harap kita ke depan masyarakat kita yang berada di Kota Padang di Sumatera Barat ini untuk sesegeranya melakukan vaksin, karena melalui vaksin inilah kita bisa memiliki rasa nyaman, aman terhadap COVID-19. Nah Kota Anggara lebih kurang 2,3 miliar. Nah ini dari pokok-kokok pikiran Pak Ketua Komisi Tidak Pak Afrizal yang selalu memberikan perhatian kepada masyarakat kita yang berada di Kota Padang. Pak Ketua Komisi Tidak Pak Afrizal yang telah menyampaikan fakirnya ke Kota Padang gimana ini betul-betul seperti kami mendapatkan ketesan air di saat kami kegersangan. Di saat kami kekurangan APD, kita mendapat dukungan dari BPPD Provinsi dan dari DPRD Provinsi. Semoga ini bisa lebih mengundungi lagi keadaan kita dalam bertugas sehingga kawan-kawan kita di Puskas Mas tambah tingkat percaya dirinya dalam bertugas semakin tinggi. Dan insya Allah itu akan berpengaruh pada imun mereka sehingga mereka pun bisa optimal dalam masyarakat tugas. Demikian, terima kasih. Selamat menikmati.